Jika aku bisa selesai ketika dia memang sudah benar-benar hidup dengan kita. Karena yang pertama dia punya doa yang pasti langsung Allah kabulkan ketika dia terzolimi. Walaupun doanya itu doa yang buruk. Jadi di serah 4 S.M. 48 Allah tidak menyukai doa doa yang buruk kecuali yang diucapkan orang yang terzolimi. Allah suka dan Allah kabulkan. Hati-hati. Dia punya doa yang langsung Allah kabulkan. Yang kedua dia punya keuntungan di akhirat. Kalau dia simpan itu maka nanti di akhirat orang-orang yang terzolimi akan mengambil pahala orang-orang yang menzoliminya. Sampai habis. Ketika sudah habis pahalanya maka orang-orang yang terzolimi ini akan mentransfer dosa dia ke orang yang menzolimi dia. Maka ketika itu habil tidak mau langsung balas. Biarkan kalau mau bunuh aku bunuhlah. Nanti kita ketemu di akhirat. Biarkan kejahatanmu menjadi keuntungan bagiku di akhirat nanti.